Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari roh kudus, melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya, dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak, oleh karena pertolongan dan penyertaanmu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapak untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas, dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolonganmu Bapak. Terima kasih ya Bapak, pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firmanmu. Berbicara lah kepada kami Bapak, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firmanmu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari kejadian 9 ayat yang ke-12-17, kejadian 9 ayat 12-17, dan Allah berfirman, Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun, untuk selama-lamanya. Busurku ku taruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi, apabila kemudian ku datangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan. Maka aku akan mengingat perjanjianku, yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah, untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal, antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian, yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi, sahabat suara kasih. Ayat emas renungan kita hari ini adalah, kejadian 9 ayat 13, busurku ku taruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Judul renungan kita hari ini adalah, Tuhan menopang diri kita, ditulis oleh, Kirsten Holmberg. Sahabat suara kasih, ketika sedang asyik mendaki gunung, Adrian mendapati dirinya berada di atas awan-awan yang melayang rendah, dengan sinar matahari di belakangnya. Adrian mengarahkan pandangannya ke bawah, dan melihat tidak saja bayangannya, tetapi juga fenomena indah yang disebut spektrum broken. Fenomena itu menyerupai lingkaran pelangi, yang melingkari bayangan seseorang. Hal itu terjadi ketika, sinar matahari membias pada awan-awan di bawah. Adrian menyebutnya sebagai momen ajaib, yang sangat menggembirakan hatinya. Kita bisa membayangkan, betapa terpesonanya Nuh ketika melihat pelangi untuk pertama kalinya. Bukan hanya indah dipandang, cahaya yang dibiaskan dan aneka warna yang muncul itu datang bersama janji Allah. Setelah air bah yang menghancurkan bumi, Allah meyakinkan Nuh, dan segala makhluk yang hidup sejak saat itu, bahwa segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Bumi ini masih mengalami banjir dan cuaca buruk lainnya, yang mengakibatkan kehilangan yang sangat besar. Tetapi pelangi adalah janji, bahwa Allah tidak akan pernah lagi menghukum dunia dengan banjir, yang menenggelamkan seluruh dunia. Janji setianya itu dapat mengingatkan kita, bahwa meskipun kita masing-masing akan mengalami kehilangan, dan kematian jasmani di dunia ini, baik karena penyakit, bencana alam, kejahatan, atau usia lanjut. Allah akan menopang kita dengan kasih dan penyertaannya, melewati berbagai kesulitan yang kita hadapi. Sahabat suara kasih, bagaimana janji Allah menenteramkan Anda, di tengah terjadinya berbagai bencana alam, siapa dalam hidup Anda, yang membutuhkan kemuliaan Allah terpancar dari diri Anda. Marilah kita renungkan, sinar matahari yang membiaskan aneka warna, mengingatkan kita akan kesetiaan Allah, untuk memenuhi bumi dengan makhluk hidup yang segambar dengannya, dan memancarkan kemuliaannya kepada sesama. Bapak, terima kasih untuk kesetiaanmu, yang melindungi dan memelihara diri kami, dengan menjaga hukum alam yang berlaku atas ciptaanmu. Tolonglah kami untuk memancarkan kemuliaanmu, kepada orang-orang di sekeliling kami. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya, dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapak, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapak, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapak, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkatmu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak, melalui doa dan renungan malam hari ini, terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firmanmu Bapak, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan engkau, terima kasih Bapak, untuk nafas kehidupan yang masih engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu, kiranya engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi, ajarlah kami juga Bapak, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapak, kami akan beristirahat dalam tidur kami, kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin.